Intro Berita artis terpopuler dan terupdate akan kami subuhkan kepada kalian semua Sebelumnya bolehkah, kalian hadiahkan kami subscribe, like dan komen Tonton selalu Algan Channel, kita akan kupas tuntas dunia selebritis terkini, terpopuler dan terbaru Terungkap alasan Kiki Saputri bagi-bagi uang ke fans Leslar yang menghinanya setelah roasting Lesti Terungkap alasan Kiki Saputri bagi-bagi uang ke fans Leslar yang menghinanya setelah roasting Lesti Komika Kiki Saputri mengungkapkan alasan pribadinya pilih transfer uang ke fans Leslar yang menghinanya Fans Leslar merupakan sebutan untuk fans pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar Hujatan kepada Kiki Saputri ini datang setelah Kiki Saputri merolasting Lesti Kejora di sebuah acara televisi belum lama ini Materi roasting itu tak lepas dari kasus KDRT yang belum lama ini dialami Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sebelum merolasting Lesti Kejora, Kiki Saputri kerap merolasting banyak pihak dari artis hingga tokoh politik Alih-alih balas komentar hujatan dengan marah-marah, Kiki Saputri malah bagi-bagi uang ke fans Leslar yang menghujatnya Diketahui, awalnya Kiki Saputri sempat merolasting Lesti Kejora dan Rizky Bilar saat menjadi pengisi acara di acara Indonesian Download Award 2022, Indosiar Dalam materi roastingnya, Kiki sempat menyenggol aksi Lesti Kejora yang mencabut laporan polisi LP Rizky Bilar setelah mengalami KDRT Hal itu membuatnya menerima hujatan dari para fans Leslar di Instagram pribadinya Kepada awak media, Kiki menyebut aksinya bagi-bagi uang ke haters dilakukan tanpa tujuan tertentu Itu natural aja sih, ucap Kiki, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 9 November tahun 2022 Wanita yang baru saja dilamar kekasihnya, Muhammad Hair, pada Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 itu Menilai orang yang suka menghujat pasti tak punya kesibukan Menurut Kiki, orang yang suka menghina di media sosial tidak bahagia dengan kehidupannya Sehingga ia pilih mentransfer sejumlah uang supaya suasana hatinya menjadi baik kembali Mengetahui para hatersnya yang awalnya menghujat dan mencaci akhirnya minta maaf Kiki pun bersyukur Aku percaya kalau dia punya kesibukan pasti gak mungkin tuh buat ngeluarin kata-kata jahat ke orang Papar Kiki Pasti ada sesuatu yang salah entah ada masalah hidupnya Entah mungkin kurang bahagia Jadi ya, kak daripada marah-marah mending saya transfer buat ngopi-ngopi Eh mau ya senenglah alhamdulillah Lanjut Kiki Niat Kiki membantu akhirnya disambut baik Hingga membuat perubahan sikap orang yang menghinanya akhirnya luluh dan menyesal Tak ada niat jatuhkan Lesti Kejora Kiki Saputri Rosting Lesti Kejora dan menyinggung soal aksi cabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar Diakui Kiki, aksi Rostingnya itu tak ada niatan untuk menjatuhkan Lesti Kejora Malah pemilik nama lengkap Rizky Nurasli Saputri itu justru merasa kasihan dengan Lesti Kejora Di acara Indonesian Dandut Award suruh Rosting penyanyi-penyanyi Ucap Kiki Saputri di Youtube Melanie Ricardo, Senin tanggal 7 November tahun 2022 Dibilangnya dasar gak kasihan sama Lesti, justru karena kasihan Lanjutnya Ketawa baca komentar haters Instagram pribadinya At Kiki Saputri sempat diserang haters setelah aksi Rostingnya, Kiki pilih tak mau ambil pusing Kiki malah ketawa ketika membaca komentar haters Bahkan ia sempat menyematkan beberapa komentar bernada hujatan di komentar unggahannya Aku mah ketawain, aku pinat sematkan biar rame aja, ujarnya Kepada Melanie, Kiki mengaku tidak mengambil hati saat membaca komentar bulian tersebut Gak dibawa ke hati ya berarti Tanya Melanie Ricardo Gak dibawa ke hati, jawab Kiki Kiki transfer sejumlah uang Fans Leslar minta maaf Dalam video kolase yang diunggah di Instagram pribadinya At Kiki Saputri Senin tanggal 7 November tahun 2022 Kiki melampirkan percakapannya dengan fans Leslar Terlihat dalam pesan direct message DM Fans Leslar merasa tak terima atas Rosting dari Kiki pada Lesti Kejora Menganggapi itu, Kiki Saputri merespons dengan meminta nomor rekening kepada fans Leslar yang telah menghina dirinya Kiki mentransfer sejumlah uang dan mengirimkan bukti transfer lewat pesan DM Beberapa hujatan dari haters kepada Kiki Saputri hingga ada yang menyebutnya sebagai wanita Daripada abang marah-marah mending kirim nomor rekening Ada sedikit reseki nih buat abang bisa ngopi di cafe Balas Kiki kepada salah seorang penggemar Kak, daripada marah-marah mending kirim nomor rekening Ada sedikit reseki nih buat kakak sama keluarga di rumah Balas Kiki sekali lagi kepada penggemar lain Mengetahui Kiki telah mengirimkan sejumlah uang Para haters pun langsung meminta maaf Eh beneran, maaf ya mbak Kiki Balas seorang warganet Maaf kak aku emosi aja Sekali lagi maaf ya aku gak kayak gitu lagi Balas warganet yang lain Wellah Terima kasih.